Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum, Bawaslu, Republik Indonesia Loli Suhenti berkunjung ke kantor Bawaslu Papua Barat Daya, Sabtu, tanggal 6 Juli tahun 2024. Ketua Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawasluri itu mengatakan, agenda kegiatan fokus pada dua aspek penting, yaitu kesiapan pengawas pemilu dan kondisi fasilitas kantor Bawaslu Papua Barat Daya. Kunjungan ke Papua Barat Daya memang kami agendakan setelah sebelumnya dari Papua Barat, ujar Loli Suhenti kepada Tribun Sorong. Dari hasil pengecekan, Loli menemukan beberapa hal yang perlu segera dibenahi. Di antaranya penambahan staf pendukung guna memastikan kelancaran kerja pengawas pemilu. Kemudian penetapan Kepala Sekretariat definitif menjadi hal urgen yang harus segera diputuskan di wilayah daerah otonomi baru. Selanjutnya kesiapan verifikasi faktual dan pelaksanaan pemungutan suara ulang, verifikasi ini menyangkut calon perseorangan. Sedangkan PSU, sesuai putusan Mahkamah Konstitusi di dua TPS Kelurahan Malaweli, Kabupaten Sorong sudah berjalan tanpa kendala. Kami ingin memastikan bahwa semua kebutuhan pengawasan dapat terpenuhi. Hal ini penting agar pengawasan tidak terbatas oleh kekurangan fasilitas atau sumber daya, kata Loli. Loli Suhenti berharap kunjungan ini dapat membantu mengantisipasi berbagai potensi masalah dalam pengawasan pilkada di Papua Barat Daya. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.